Pemirsa terapi konvalesan atau terapi plasma darah dari pasien sembuh dari paparan COVID-19 berpotensi menjadi terapi aman untuk pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan. Saat ini berdasarkan data Palang Merah Indonesia, hampir 1.500 pasien COVID-19 di Indonesia telah menjalani terapi plasma dan dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dan pemirsa informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam INews sore hari ini. Mungkin teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Fazila Kaironisa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terdapat 15 unit donor darah di Indonesia yang menyediakan dan melayani donor plasma darah dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh atau penyitas. Salah satunya adalah di Palang Merah Indonesia DKI Jakarta. Di tempat ini, penyitas COVID-19 bisa donor plasma untuk kepentingan terapi konvalesan atau terapi plasma bagi pasien yang dirawat karena terpapar COVID-19. Semua proses untuk menyediakan stok plasma dilaksanakan di tempat ini mulai dari penyaringan layak tidaknya kondisi pendonor, pengambilan sampel darah, pemeriksaan hemoglobin, golongan darah, serta tekanan darah. Jika semua terpenuhi sesuai syarat, maka dilanjutkan ke tahap pengambilan plasma atau donor plasma sebanyak 400 hingga 500 cc. Kemudian bisa langsung diberikan ke pasien atau disimpan kurang dari 30 derajat Celcius. Pendonor darah dapat kembali lakukan pendonoran setelah 14 hari mendonorkan darah. Stok plasma akan diberikan setelah adanya permintaan dari rumah sakit yang merawat pasien COVID-19. Pemberian dilakukan setelah petugas mengecek golongan darah pasien dan jumlah yang dibutuhkan. PMI sudah melayani hampir 1.500 pasien yang membutuhkan plasma konvalesan untuk keperluan terapi plasma. Yang tersebar di 15 unit donor darah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Dan pengembangan terapi konvalesan yang sudah menyembuhkan 95% dari 1.500 pasien ini sampai saat ini terus diuji klinis bersama dengan Lid Bangkes Kementerian Kesehatan. Ada beberapa syarat untuk menjadi pendonor plasma yang harus dipenuhi, yaitu pendonor harus benar-benar sudah sembuh dari COVID-19, usia pendonor minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun, serta tidak dalam kondisi sakit selama dua minggu terakhir. Berat badan lebih dari 55 kg. Pendonor harus negatif COVID-19 hasil dari RT-PCR. Selanjutnya, bebas gejala COVID-19 14 hari setelah sembuh. Palang Merah Indonesia terkendala dalam terapi konvalesan ini, yaitu persediaan plasma yang belum bisa terpenuhi dengan baik karena minimnya minat penyitas mendonorkan plasmanya akibat minim sosialisasi, serta mahalnya terapi ini bagi pasien mandiri, akibat proses pengolahan plasma yang menggunakan peralatan canggih. Diharapkan semakin banyak penyitas atau orang yang sembuh dari COVID-19 bisa mendonorkan plasmanya untuk membantu pasien COVID-19 yang sedang mendapatkan perawatan. Dari Jakarta, Stephen Patimana, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.